kita lihat tekanan dilakukan Nathan Juhaon, Umpen Lebar, Muhammad Ferrari yang dituju Umpen Crossing, Rafael Stui dan goal tercipta Umpen Lebar, Muhammad Ferrari yang dituju top up di website-nya Gallery Top Up Indonesia Nah, cara top up-nya sangat mudah guys Pertama, kamu bisa masuk ke website-nya Gallery Top Up Indonesia melalui link yang ada pada deskripsi video ini Selanjutnya, kamu bisa cari game top 11 Lalu masukkan username dan juga id game top 11 kamu di sini, selanjutnya pilih bundle yang akan kamu beli di sini dan jangan lupa masukkan nomor whatsapp kamu di sini Dan setelah memastikan semuanya selesai, lalu klik konfirmasi pesanan di sini Dan setelah terkirim, nantinya admin Gallery Top Up Indonesia akan menghubungi kamu untuk menghubungi pesanan dan selesai Event bikin frustasi asli Ya, tapi karena banyak keluarga yang penasaran gimana cara bawa tim kita sampai ke babakadu penalti di event lawan Inggris Jadi, kali ini saya akan mencoba kembali keberuntungan saya di event Laga Eropa guys Dan kali ini saya tidak akan menempatkan pemain-pemain terbaik saya di line-up utama Oke, karena ketika saya menempatkan pemain terbaik saya justru pemain saya jadi terlalu bagus mainnya guys Jadi terlalu bagus, jadi terpaksa kita tempatkan pemain lapis kedua ya guys ya Kita tempatkan pemain lapis kedua di line-up utama guys Nah, si Hermawan ini biasanya tidak main kali ini dia akan main kita akan kembali turunkan dan Perali juga mainnya terlalu bagus tapi yaudah lah Perali buat daya gedor saja di sisi kanan karena dia tidak terlalu produktif Nah, pemain-pemain yang produktif sudah saya tarik keluar seperti Marcelo Ferdinand Rafael Struik kemudian ada Ivar Jenner dan Nathan Cuaun sudah saya tarik keluar guys nanti kita masukkan di babak kedua ya guys ya kita masukkan di babak kedua dan kita harap tim kita bisa bertahan dengan solid tapi saya rasa kurang begitu solid ya kurang begitu solid hari ini semoga aja nanti kita kebobolan lebih dulu lah semoga aja nanti kita kebobolan lebih dulu tapi saya ingatkan pada teman-teman semua bahwa taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan kali ini tidak menjamin tim kalian bisa masuk ke babak adu penalti ya guys ya karena ini hanya uji coba saja semoga aja saya bisa meraih semua hadiah di event lagi Eropa guys oke untuk formasi pakai 3223 disini saya menggunakan satu pemain dengan gaya main non-nonsensi DC yang baru saja saya beli dari lelang ini terpaksa banget saya ngeluarin banyak modal untuk memainkan event kadal ini guys event ter terkunyuk ya guys ya event ini event bikin apa namanya bikin misi gak ada otak ya disini kita dituntut bukan hanya sekedar menang guys dituntut bukan hanya sekedar menang tapi kita harus menyelesaikan semua target yang ada ya guys ya nah selain itu saya juga baru membeli satu pemain dari lelang yang punya keahlian khusus spesialis penandang penalti guys kurang lebih saya menghabiskan sekitar 40 token untuk mendatangkan dua pemain yang gak berguna ini oke langsung saja mari kita gas mungkin kita pakai skema skema 4 back mungkin kita pakai skema 4 back untuk bertahan tapi yaudah lah 4 back perdong perdong juga bahaya juga mainnya pak perdong mainnya bahaya jadi kita masukkan jijs aja guys kayak gini guys oke pakai formasi kayak gini ya guys ya bertahan total guys Hermawan kali ini diajak guys Hermawan kali ini diajak guys biasanya gak diajak sekarang kita ajak Hermawan salah satu pemain terburuk yang saya miliki semoga dia jadi beban tim saya kali ini biar tim saya lebih termotivasi oke untuk pemain kurang lebih seperti ini tapi kita butuh beberapa misi yang harus kita selesaikan beberapa target memang cukup sulit guys ini saya udah terlanjur kesel juga terlanjur emosi saya harap di percumaan kali ini ini adalah percumaan ketiga saya memang gak saya share karena di 2 match sebelumnya tim saya berhasil meraih kemenangan dan itu kemenangan yang membagongkan oke jadi untuk target utamanya sendiri disini meraih kemenangan kemudian melakukan 16 shot melakukan 16 shot on target kemungkinan kemudian disini membawa tim masuk ke babakadu penalti dan menempatkan satu pemain dengan keahlian khusus penandang penalti ini adalah satu pemain non-non ccdc yang aktif disusunan tim inti guys oke disini karena saya sudah mencoba beberapa kali dan ini adalah percumaan ketiga otomatis saya harus membayar 7 juta lagi untuk memainkan eventnya guys atau menunggu 19 jam untuk mendapatkan sesi gratis tapi bodo amat kita langsung aja gas gun ya semoga aja kali ini kita hoki dan bisa mendapatkan sebenarnya hadiannya gak terlalu berguna juga tapi karena saya penasaran dan para warga juga pasti penasaran banget gimana cara menyelesaikannya yaudah lah kita gas gun aja guys dan disini saya menempatkan pemain lapis kedua pemain-pemain yang biasa aja semoga mereka bisa bertahan dengan baik dan mereka jangan sampai bisa mencetak gol terlalu banyak baru kali ini kita berharap pemain kita mainnya blow on karena biasanya kan kita selalu berharap tim kita menang kali ini semoga kita membawa pertandingan ini masuk ke babak adu penalti dan itu aneh oke pertandingan akan segera berlangsung mari kita lihat dan saya akan memberikan bonus latihan penguasaan bola agar tim saya tidak terlalu gege mainnya guys agar tidak terlalu banyak melakukan serangan yang gak berguna juga karena dalam beberapa kali percobaan tim saya terlalu bagus mainnya guys semoga aja kebobolan lebih dulu gak apa-apa gol tidak ternyata guys yang penting kita bertahan 0-0 sampai ke babak extra time dan semoga nanti di babak extra time juga gak bisa cetak gol kita main 0-0 aja misalkan kebobolan kita harus menempatkan pemain-pemain terbaik kita di lini depan dan di babak pertama semoga aja mereka bisa bermain bagus dan tim saya mainnya jelek karena nanti pemain lapis kedua saya yang bisa membuktikan tim kita masuk ke babak ada penalti atau tidak guys ini tekanan dilakukan ada di Yabi ya saya harap seperti itu memang tidak ada gol yang tercipta saya harap atau misalkan balas-membalas gol juga tidak apa-apa yang penting nanti sampai bisa masuk ke babak extra time guys oke kita lihat serangan dilakukan dari tengah ada fail disana umpan kepada Jackson kita lihat umpan kepada Smartwet umpan yang sangat baik dan tembak burung saja anjay oke tetap tenang waktu masih cukup lama masih di menit ke 10 dan untuk target kita perhatikan targetnya objektif semua ya guys ya ini tinggal menunggu hasil aja semoga nanti bisa masuk ke babak penalti di England kali ini Campbell umpan kepada fail ke belandang Wizzala bagus gitu aja terus mainnya sampai selesai juga gak apa-apa mainnya monoton juga gak apa-apa guys kalau bisa sih balas-balasan gol tapi yaudahlah nanti kalau saya masukkan pemain inti saya justru yang ada malah terlalu tajam guys soalnya di ipen ini menang aja gak cukup ya guys ya kali ini serenai umpan kepada Muhammad Ferrari serenai kembali kita perhatikan ada mark shadow dari area tengah akan keberbuah gol bagus direbut memang itu yang saya harapkan oh total shot masih 0 pak total shot kita butuh 16 shot on target ya guys ya butuh 16 shot ke gawang tim lawan on target atau enggak saya harap nanti tim saya bisa melakukan lebih banyak dari dari apa namanya dari tembakan yang dilakukan oleh tim lawan guys butuh 16 percobaan tembakan dari FC Buteng tapi dari 16 percobaan itu ya saya harap gak ada yang berbuah gol kita lihat oke setelah kan kembali digagalkan dan belum ada percobaan tembakan yang dilakukan oleh FC Buteng 4 total shot dari England dan 0 dari FC Buteng sebenarnya kita butuh lebih banyak tekanan ke lini pertahanan England guys lini pertahanan Inggris lemparan ke dalam Hermawan kali ini lapan melebar tapi dipotong menghasilkan serangan lebih cepat ada Reuters disana akan keberbuah gol bagus sekali skill yang sangat baik umpan terobosan ada Robert disana berbahaya jangan sampai buah gol dan bagus sekali Hernando Ari berhasil menangkap skillet bundar dengan sangat cantik sekali kita lihat disini saya memang sengaja menempatkan pemain yang moralnya buruk agar pemain saya tidak bisa menyerang dengan baik kali ini ada bayi haki screen eye balik pada bayi haki umpan melebar Muhammad Ferrari disana berhasil dipotong pemirsa shot on target 5 untuk total tembakan 5 banding 1 untuk shot on targetnya 3 banding 1 dan disini kita masih butuh banyak percobaan tembakan ke gawang dan Natsa kali ini dari tengah ayolah shot langsung dari kotak milati ke belakang Muhammad Ferrari kita lihat aduh gitu-gitu aja anjay mungkin oke lah yang penting nanti gue bakal dipenalti dulu lah semoga tidak ada gol yang tersipta dari kedua kesebelasan kita lihat Masyado umpan ke belakang ada bayi haki disana Masyado yang 7 umpan kembali kepada bayi haki melebar maksudnya tapi berhasil dipotong ini cukup sulit ya guys ya ketika kita tidak menempatkan pemain terbaik ya kita tidak bisa mendapatkan total shoot yang kita butuhkan yaitu 16 total tembakan dan disini kita baru mendapatkan 3 di babak pertama tentu butuh lebih banyak tembakan ke arah gawang kita butuh 16 kali percobaan tembakan tapi masih waktu masih cukup panjang masih ada babak kedua dan masih ada babak extra time semoga nanti kita bisa melakukan hal yang sedikit lebih baik di babak kedua guys oke mungkin kita berikan mentalitas menyerang untuk Muhammad Ferrari dan semoga di babak kedua ini kita tidak kebobolan Nathan Joaoun mungkin akan masuk untuk mendapatkan gaya gedor di area tengah kita lihat ada Hermawan kali ini umpan kepada Mark Shadow berhasil dipotong menghasilkan serang make cepat ada Jackman disana umpan kepada Smurfite terbahaya Jackman umpan 1-2 kita perhatikan umpan terobosan bagus ada Jay Ijaz berhasil memotong skulit bundar mengamankan area nya dari bahaya nah Nathan Joaoun masuk mengertikan Sirenai kita butuh pemain tengah yang bagus untuk menominasi area tersebut tapi jangan sampai kita mencetak gol dan jangan sampai lawan juga mencetak gol ke gawang tim kita guys ada Chapman kali ini Salz fail disana berbahaya oh dan gol tercipta bagus 1 gol tercipta ini memotivasi saya untuk memasukkan pemain-pemain terbaik saya guys total target 5-1 total shot 3-7 oke sudah saatnya Ferdinand masuk atau mungkin nanti Ferdinand masuk menggantikan Gomez untuk menambah daya gedor di lini depan oke kita berikan bonus latihan menyerang total shot 7-3 masih butuh banyak sekali tembakan ke arah gawang tembakan ke dalam ada Tekson Nathan Juaon mencoba untuk membagi bola ke belakang Salz umpan jauh ke depan sangat baik permainan dari penjaga gawang England ken oke kita lihat lini pertahanan dari England bermain sangat luar biasa menit 63 total shot masih 3 juga anjay oke tetap sabar kita masih bisa menyamakan gedukan Campbell disana ya semoga nanti mereka bisa mencetakul kedua agar kita bisa punya kesempatan untuk memasukkan Rafael Struik pemirsa Marcelino Ferdinand ayolah berikan kejutan pada mereka menit 67 total shot 3 bening 8 baik haki kali ini umpan pada Ferdinand umpan Rabona Perari oh nyari saja nyari saja 4 banding 9 ayolah menit 69 tahan 71 ada smooth white Jackson bagus berpelanggaran yang cukup keras jangan lepas akan diberikan kepada siapa disana Jackson mengambil skript bundar akan keperbuah gol kita lihat nyari saja oke sudah waktunya Rafael Struik masuk untuk menjadi daya gedor utama di lini depan FC Butang pemirsa untuk taktik masih sama mungkin kita berikan bonus latihan gigi ubah taktik dengan gigi menyerang gaya tekanan tinggi dengan gaya tackle keras ya Struik masuk kita lihat menit 76 ada Nathan Joaon umpan lebar Muhammad Fira disana umpan crossing dan oh nyari saja satu kesempatan dari Rafael Struik masih belum membuahkan hasil kita harap kita mampu mencetak gol untuk menyemak dudukan di air roba kedua kita lihat tekanan dilakukan dan Nathan Joaon umpan lebar Muhammad Fira yang dituju umpan crossing Rafael Struik dan gol tercipta oke itu adalah gol yang cukup baik dari Rafael Struik tapi saya harap nanti kita tidak mampu mencetak gol kembali jadi kita harus tarik mundur ya semua pemain jangan sampai mereka bisa mencetak gol kembali jangan sampai kita main bertahan aja guys gigi bertahan hard defense oke itu aja sudah cukup saya rasa ball possession jangan sampai mencetak gol kembali bagus 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 ayolah bertahan dengan baik ini Hermawan peperumannya udah mulai menurun jangan sampai kita kebobolan juga jangan sampai kita kebobolan juga agar pertandingan bisa masuk ke babak ada penalti ini sengaja saya masukkan si Hermawan Pak biasanya memang gak disuruh masuk dia oke kita main bertahan total lagi sih ya parkir bus kita main parkir bus ya semoga aja kita mampu mempertahankan keunggulan ini semoga saja sini ada Ivar Jenner juga yang mungkin harus masuk menggantikan siapa ya disini Ivar Jenner mungkin akan bertahan mungkin nanti di babak kedua guys kita tahan dulu semoga tim lawan tidak mampu mencetak gol dan kita juga tidak mampu mencetak gol kegawang mereka Mohd Perari umpan kepada bayi haki kali ini bagus berhasil dipotong berbahaya ada Robert disana akan keberbuah gol ada Jackson berbahaya Jackson jangan sampai berbahaya gol alalalala ah shit langsung dibobol Pak langsung dibobol langsung aja kita tarik kembali Rafael Stryk di posisi terbaiknya begitu pun dengan Marcelino Ferdinand bagus oke saya harap kita kali ini mampu mencetak gol kegawang tim lawan guys oke kita lihat ini lumayan mengejutkan juga oke nyaris aja kita kembali lagi dan kali ini kita gunakan gigi menyerang oke kita kembali menggunakan gigi menyerang dan waktunya memasukkan Ivar Jenner Ivar Jenner akan masuk ya semoga saja kita mampu mencetak gol kegawang tim lawan guys oke salah salah sebenarnya kurang maksimal gitu beneran San 2 kita lihat formasi yang diterpengelawan 5-2-3-1 dan masih ada beberapa kesempatan lagi untuk FC Buteng menciptakan satu peluang untuk menyamakan hidupan dan membawa pertandingan masuk ke adu penalti guys kita butuh satu gol lagi semoga Rafael Stryk nanti bisa mengemas satu gol Robert umpan kepada Doril berbahaya fail disana umpan kepada Jackson berhasil rebut tidak ada serangan balik yang dilakukan oleh FC Buteng oke ayolah satu gol lagi satu gol lagi jangan sampai kita tidak mencetak gol guys satu gol lagi ayolah England berusaha keras untuk membangun serangan dari belakang ada Doril disana kembali ke belakang Nalkon menjauh ke depan berbahaya bagus ada Hernan Luari disana kita menyesakan 10 menitan lagi 10 menit waktu top 11 guys ayolah kita berikan bonus latihan menyerang ayolah satu gol lagi Stryk Stryk ayolah Robert kali ini rebut serangan balik ayolah bahaya kampel disana berbahaya oh bagus sekali offset satu gol lagi tercipta ayolah kita butuh satu kesempatan lagi kita butuh satu kesempatan lagi ayolah berikan bola pada menyerang umpan ke belakang di capman kali ini Robert yang dituju kita lihat Jackson berbahaya aduh upset lagi anjaya harus nyerbut pak mulai tegang ya guys ya mulai tegang guys mulai tegang bisa kaipsi butang mencetak gol kali ini kita lihat kita sudah masuk di babak extra time dan satu kesempatan kali ini harusnya bisa kita maksimalkan dengan baik astaga anjing goblok 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 enggak tai emang anjing anjing gagal gagal lagi gagal lagi guys satu kesempatan badan oke jadi ini adalah event tertai di dunia ya saya kesel banget anjaya udah masuk babak extra time gini masuk malah kalah biaran enggak masuk babak extra time kita menang ya baru-baru mungkin nalti anjir oke guys jadi ternyata kita gagal di sesi kali ini dan ya saya kesel banget anjir dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai terima kasih buat member cpn terfideven terima kasih buat partner cpn yaitu galerotope indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga salam tfileven indonesia